PELATIH SIN TAEYONG Saya telah berbicara dengan Presiden PSSI Erick Thohir kami telah menyelesaikan pembicaraan kontrak. Pertama-tama saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan dan mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Jika demikian, apakah Anda akan tetap menjadi pelatih setelah Piala Asia AFC? Tidak, itu sampai Piala Asia, kata Sintai Yong, dilansir bolasport.com dari laman Base Eleven. Sebelum waktu itu tiba, Sintai Yong memiliki beberapa keinginan. Pertama yakni menjaga nama baik pelatih asal Korea Selatan. Caranya adalah dengan memberikan yang terbaik hingga akhir jabatan. Dalam hal ini, Sintai Yong menyinggung nama Park Hang Seo yang sempat menjadi pelatih Vietnam dan Kim Pang Gon yang kini menukangi Timnas Malaysia. Pertama saya ingin memberikan kesan bahwa pelatih-pelatih Korea bekerja sangat keras di luar negeri. Pelatih Park Hang Seo sukses besar di Vietnam dan serta pelatih Malaysia Kim Pang Gon. Tetapi saya merasa bahwa pelatih Korea Selatan bekerja sangat keras untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Di satu sisi, ini juga merupakan sebuah kebanggaan untuk mewakili Korea, tuturnya. Keinginan kedua yakni terkait hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan yang sekarang sudah menginjak usia kelima puluh tahun. Sintai Yong berniat membuat sebuah pencapaian untuk merayakan hal tersebut. Selain itu, tahun ini menandai peringatan lima puluh tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea. Di Indonesia, mereka sangat tertarik dengan berbagai bidang seperti ekonomi dan budaya Korea. Korea adalah negara yang memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Aku juga suka orang Korea. Jadi saya bangga menjadi pelatih Timnas Indonesia. Jadi saya memiliki misi untuk membuat pencapaian besar lagi di sini. Saya berencana untuk melakukan yang terbaik sampai akhir, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!